Halo teman-teman semua, hari ini di belakang gue ada BMW E30 tahun 1991 Apa sih istimewanya dari E30 ini? Nah, E30 ini kilometernya masih 24.000 BPKB biru dan juga sob, ini mobil fakturnya lengkap Kok bisa sih dengan kondisi kayak gitu masih ada, ini barang super langka, mau nyari kondisi kayak gini tuh udah susah banget Nah, mobil ini cuma ada di garasi TCU, lo bisa cek nanti di Instagram di bawah triclavia carpost atau triclavia motor Lo bisa cek disitu alamat kita ada di bio Apa sih kelebihan dari E30 ini? Selain E30 ini kondisi kilometernya yang rendah dan juga fakturnya yang lengkap, mobil ini bener-bener dirawat Dari segi pintu, di karet-karetnya masih ada bulu-bulu halusnya sob Jadi bisa dibilang itu masih ori, karet pojokannya, karet tepinya masih kotak banget, masih bersih, karet-karet pintu masih bersih Si E30 ini sekarang menggunakan velg BMW style 15, ring 16 Jadi memang bener style original, semuanya full original, dengan body kit yang masih original Tidak ada sentuhan-sentuhan lain Cuma ada yang kita custom spesial Tidak ada part number, tidak ada barang yang aneh-aneh, tidak ada barang-barang yang kwe-kwe Setirnya pakai M-Tech 2, sudah di retrim Nah, ada satu bos yang lebih bagus lagi Yaitu pertama, di bagian dashboard, itu ada Android-nya F10 Yang sudah gue custom Jadi di mobil E30, ada kisih-kisih AC itu Kisih-kisih AC itu tidak bakal bagus kalau kita mau bikin Katakan kita mau bikin head unit yang pop-up ataupun yang double din itu tidak bakal bisa Jadi gue bikin satu head unit Android dari F10 yang gue custom sendiri Jadi kita bisa lihat navigation, kita bisa buka YouTube, kita bisa buka media, kita bisa lihat kamera mundur Jadi walaupun ini mobil tua, sudah cukup canggih sob Sudah gue bener-benerin semua Di bagian mesin, semuanya masih standar Cuman gue tambahin strut bar dari Ultra Racing Bagian audio juga masih standar, cuma penambahan Android F10 dan subwoofer Pioneer Selebihnya masih oke, standar semua Kere masih jalan, antena masih jalan, masih oke Lampunya masih oke, layak Jadi nggak ada PR buat lo yang mau ngambil mobil ini Dan mobil ini dimahar dengan harga Rp150 juta Interiornya masih oke, sudah pakai pin M3 di pintu, door lock Dan juga cluster buat speedometernya sudah baru Kisih-kisih AC-nya lengkap, dashboardnya bagus, bersih Dan juga masalah plafon Nggak usah diraguin Nanti lo cek aja di cinematicnya video Oke, thank you so much Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax